Intro Hai, berita ini ataupun kejadian ini terjadi depannya pada hari Rabu pada tanggal 27 Desember 2023 Iya, benar sekali ini semua membahas mengenai Natasha Wilona Menariknya adalah memang pada hari itu Wilona masih berada di Amerika Tetapi kalau kita melihat, nama dari Wilona sempat menjawab berbagai macam pertanyaan dari para fansnya Seperti ada yang bertanya, Wil, kenapa kamu bisa mempunyai karakter yang sekuat ini? Dan Wilona memberitahu bahwa Wilona bisa menjadi seperti sekarang karena Wilona menjadi diri apa adanya Dan tidak perlu ikut-ikutan ya teman-teman, sehingga ini menjadi salah satu prinsip dari Wilona Yang dipegang dari Wilona selama Wilona berkarir di dunia entertainment Dan hal itu menjadi nilai positif ya teman-teman Bahkan banyak sekali hal-hal yang dikemukakan oleh Wilona Seperti di tahun 2024, keinginan Wilona hanya satu Yaitu bisa lebih semangat dan lebih banyak bersyukur Tanpa ada harapan untuk judul ya teman-teman Jadi disini memang sepertinya di tahun 2024 Wilona ingin bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih dewasa Bahkan kalau kita melihat pada fans yang bertanya Ada fans dari Wilona yang berasal dari Australia teman-teman Sehingga ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik Tetapi yang bikin menarik adalah Ada seseorang yang bertanya Kira-kira ciri-ciri cewek yang suka sama kita itu seperti apa? Dan Wilona menjawab fast response ataupun respon dengan cepat ya teman-teman Lalu sama siapakah judul dari Wilona? Apa mungkin Wilona melakukan fast response kepada Asher? Bagaimana menurut teman-teman? Dan sekedar informasi saja mungkin teman-teman menganggap Nama dari Asher tidak seputih seperti viral Tetapi sejujurnya hal itu terjadi karena Asher lebih sering melakukan aktivitas di luar rumah Dan terlihat dari teman-teman Perbedaan kulit dari Asher sangat berbeda ketika tampil di luar Dan hal itu pernah ditampilkan oleh Asher ketika Asher berkunjung di salah satu pulau Alor Ternate yang ada di Indonesia Jadi apa harapan dari teman-teman kepada Natasha Wilona? Jika lo di tahun 2024 Wilona tidak memikirkan judul Apakah teman-teman tetap akan mendukung nama dari Natasha Wilona? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Karena sepertinya di tahun 2024 Nama dari Wilona masih ingin fokus di dalam pribadinya sendiri ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!